Intro Oh iya kebetulan Alhamdulillah kasih kesempatan lagi digabung sama manajernya Pokoro Band GPMOP Dan Kenapa Epi pengen ke situ? Karena aku lihat Pokoro Band itu orangnya The best banget, orangnya baik banget Luar biasa Tapi butuh waktu berapa lama Menguruskan akhirnya bergabung Dengan manajemen Pokoro Band Untuk bergabung Di manajemen Pokoro Band Kemaret Itu gak lama sih Cuman ada beberapa bulan aja Ketemu sama, karena kan Epi juga ngerti Pokoro Band kan orangnya sibuk, beliau sibuk banget Dan sebelum juga Epi Masuk ke manajemen Pokoro Band Kan ada beberapa manajemen yang menawarin Cuman hatinya aku itu Kayaknya udah aku bismillah Masuk ke manajemen Pokoro Band Oke berarti Epi ditawarkan oleh Kokoro Band atau? Aku yang waktu itu Awalnya Epi yang Apa? Mempon menghubungi beliau Aku pengen nih Maksudnya Epi minta solusi sama beliau Karena kan kebetulan juga Aku sama begitu orangnya Apa ya Beliau tuh tidak Yang melihat ini siapa yang bisa tiga Kalau kita nanya minta solusi Pasti dikasih solusi sama beliau Dan setelah aku hubungi Okoro Band Dan beberapa Maksudnya Tapi hubungi lagi Untuk ketemu Sudah hukum Masuk ke darah Berarti sudah Total tidak ada Koneksi dengan Pemanajemen yang lama ya? Enggak, tidak ada lagi Kan sudah selesai kan Sudah selesai kontrak Karena kan gak berani juga Kalau masuk kontrak Kita pergi ke manajemen lain Kan bahaya Karena kita Minasi Minasi ya Ya Selesaikan dulu Dengan manajemen yang lama Baru aku masuk ke manajemen Kokoro Band Oke Apa sih yang diinginkan Dalam konteks Masuk ke dalam manajemen Kokoro Band Apakah Sempet Terhenti Adanya tawaran job Atau sebutnya Apa Maksudnya Ya gini Apakah di manajemen Kan sudah habis kontrak Ya Berarti kan KFI Sendirian nih Bahasanya Apakah kesulitan Dalam Mendapatkan job Sebenarnya sih Apa ya Lebih Kalau ditanya Lebih enak Kalau sendiri Karena kan otomatis Duangnya sama kita semua ya Untuk penghasilan Gak ada potongan Gak ada apa segala macem Cuman kalau untuk ke manajemen Lebih Apa ya Kalau di manajemen Kan banyak artis nih Jadi kita bisa ketemu Artis-artis baru Temen-temen yang baru Dan tentunya juga Kita bisa silaturahmi Dengan Orang-orang yang Istilahnya Kita belum pernah ketemu Gitu loh Dan juga kalau ada manajemen Kan enak juga Gitu Kita Apalagi LV kan Barulah istilahnya Di dunia Entertainment Gitu kan Jadi gak tahu Hal-hal tentang dunia artis Jadi kalau kita di manajemen Banyak hal Pelajaran yang Bisa KFI dapat Berarti akan ada single baru dong Doain Bismillah Dan sudah ada Untuk single baru Untuk single baru Doain Karena kan Evi lagi hamil nih Masih hamil Jadi untuk sekarang Masih terbatas Dan Doain aja Tapi ketika hamil begini Ada pembatasan juga Karena kan Seara udah masuk manajemen ini Ada pembatasan juga Karena Secara lagi hamil Iya Karena Evi gak bisa juga Terlalu banyak ngambil jadwal Karena apalagi Hamil Evi ini Agar riskan banget Otomatis Ngambil jadwalnya itu Yang Yang kayak gini Maksudnya Yang cara-cara Kalo offer itu Gak bisa Berarti gak ngambil offer Padahal gede loh Iya Cuman kan Bahaya Hamil Kak Evi sepengen Cuman Alhamdulillah juga Manajemen mengerti Dengan keadaan Evi Mereka juga tidak memaksakan Mereka cuma bilang Sabar dulu ya Nanti kalo sudah lahiran Baru kita bisa bergerak lagi Karena kan Memang hamil Evi itu Bener-bener Harus dijaga Karena Evi sempat kekuburan Hamil kedua Ini juga kemarin Hampir Hampir juga kekuburan Mudah-mudahan ini Bisa hamil-hamil Amin